Hai semuanya selamat pagi selamat datang di Red Talk yang kali ini special edition seperti biasanya kita ada di Jakarta di studionya Red Talk tapi kali ini kita berpindah menyeberang ke negara yang sangat amazing dan saya mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa dan terima kasih sekali bersyukur sekali kita dikasih kesempatan untuk bisa berbincang-bincang santai tapi penuh informatif dengan Bapak Chandra Selamat pagi Bapak Chandra Selamat pagi Pak Rere, selamat pagi semuanya Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat Pak, apa kabar Pak Rere? Alhamdulillah puji Tuhan juga sehat Pak dan buat teman-teman yang ada di rumah mungkin yang selama ini banyak bertanya figur dari Bapak Chandra sebagai konjen atau perwakilan Indonesia yang ada di Dubai kali ini kalian bisa melihat secara langsung profil Bapak Chandra yang selama ini kalian impitikan dan kalian bertanya setiap kali melalui DM dan juga melalui message yang ada di YouTube channel True Chair atau Rere Talk Oke Bapak Secara informasi yang kita terima Bapak sudah berada di Dubai itu startnya dari bulan Februari di tahun 2021 artinya itu sampai dengan hari ini sudah 1 tahun 4 bulan kira-kira menurut Bapak ketika sampai di Dubai apa yang pertama kali membuat Bapak merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya Terima kasih Mbak Rere Terima kasih juga teman-teman penonton channel Ritok atau True Chair ya Ya Pak Terima kasih sudah berkenan mampir ke rumah Mbak Rere rumah teman-teman ini kantor KJRI itu rumah kita semua jadi rumahnya rakyat Indonesia siapapun yang dia bilang dia rakyat Indonesia dia boleh berumah di sini ini adalah rumah mereka itu-itu yang pertama nah saya disini datang bulan Februari tahun 2021 ketika pandemi ya sebelum Delta ya sampai sekarang masih pandemi bagi saya penugasan di Dubai ini sangat menarik tentunya kenapa? karena ini pertama kali saya bertugas sebagai diplomat di luar kawasan Amerika sebelumnya saya tuh bertugasnya selalu di kawasan Amerika saya di Bogota pertama kali lalu kemudian di Washington DC di Amerika Serikat Bogota dari Columbia ya di Amerika Serikat lalu terakhir saya di Ottawa di Kanada jadi di kawasan itu terus gitu kan nah ketika mendapatkan perintah untuk ke Dubai kami senang sekali kenapa? karena di luar kawasan Amerika jadi sesuatu yang berbeda begitu tentunya karena Dubai itu timur tengah gitu ya bayangan saya ya saya harus bisa berbahasa Arab gitu kan nah ketika saya datang nah itu yang membuat saya tadi kalau Mbak Riri bilang amazing di kawasan ini secara fisik memang amazing tapi saya juga melihat masyarakatnya menurut saya amazing lagi amazing lagi karena begitu saya datang sebulan kemudian sudah hampir kursus bahasa Arab ada guru yang memberikan pelajaran ke saya tapi ternyata setelah 3-4 bulan saya pikir nah disini orang yang berbahasa Arab gak banyak iya kan bahasa Arab itu bahasa ketiga disini setelah Inggris Urdu baru kemudian Arab even orang-orang Emiratinya mereka lebih suka ngomong bahasa Inggris sama kita dari situ saya belajar hal yang sangat menarik adalah apa yang kita biasa sebut toleransi saling menghargai satu dengan yang lain di Uni Emirat Arab khususnya Dubai itu ada lebih dari 200 etnis yang masing-masing bicara dengan bahasanya sendiri yang bergaul dengan temannya sendiri yang membawa budayanya sendiri tapi ketika benar disini mereka dipaksa untuk menenggang kepada semua orang mereka tidak bisa memasakkan kehendaknya kepada orang lain makanya kalau kita lihat di kota ini orang berpakaian sangat beragam menggunakan yang Emirati menggunakan pakaian Emirati yang bule menggunakan baju bule sehari-hari di ruang-ruang publik saling menghargai satu dengan yang lain itu yang menurut saya menjadikan kota ini sangat indah ya kan sangat indah kalau dibilang yang menurut saya yang kurang tapi menurut saya justru indah di kota ini adalah di kota ini tidak ada AC yang bisa meninginkan seluruh kota terutama nanti bulan Agustus Juli-Agustus ketika suhu 50 derajat 56 itu ya itu kalau ada AC di luar enak banget harapan ya harapan ya kita gak ada itu kira-kira yang membuat saya terimpres dengan kota ini bu masyarakatnya menyenangkan ramah berbagai budaya beragam adat restoran macam-macam ada disini ya kan warung-warung macam-macam ada disini ya kan mulai dari harga yang sekali makan 2 dolar sahabat yang paling mahal ada semuanya enak itu kira-kira oke Pak Chandra kemudian beberapa followers dan netizen ini ada beberapa yang lebih familiar dengan kedutaan tetapi kemudian mereka bertanya apakah di Dubai itu ada kedutaannya atau tidak nah kemudian mereka bilang apa perbedaan kedutaan besar Indonesia dengan konsulat jenderal Indonesia ya makasih jadi gini kita itu punya beberapa jenis perwakilan betul yang pertama namanya perwakilan ketat yang kedua namanya kedutaan besar yang ketiga namanya konsulat jenderal yang keempat namanya konsulat konsulat lagi nah ini ada beda-bedanya nih perwakilan tetap atau perwakilan tetap itu adalah wakil dari pemerintah Indonesia untuk organisasi internasional seperti PBB ya kan Uni Eropa nah itu adanya di New York di Genewa di Wina jadi kantor-kantor PBB itu kita punya perwakilan tetap begitu juga dengan organisasi konferensi Islam itu di Jeddah itu yang memimpin perwakilan itu duta besar luar biasa dan berkuasa penuh jadi satu itu untuk organisasi internasional yang kedua namanya kedutaan besar atau embassy jadi kedutaan besar publik Indonesia itu adalah perwakilan pemerintah Indonesia di untuk negara lain atau beberapa negara jadi misalnya perwakilan Indonesia untuk Amerika Serikat tempatnya selalu di Ibu Kota Negara jadi misalnya kayak kedutaan besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab letaknya di Abu Dhabi Abu Dhabi ya kan nah di Dubai ada gak kedutaan? gak ada oke gak ada karena kita adanya konsulat jenderal nah konsulat jenderal itu dibentuk atau dibuat untuk melakukan misi khusus membantu kedutaan jadi kedutaan kita itu biasanya misinya adalah memperjuangkan kepentingan nasional kita di bidang politik ekonomi sosial budaya konsuler pendungan konsuler dan fungsi-fungsi lain nanti kalau yang besar itu ada hankam ada imigrasi pria cukai dan sebagainya ketenaga kerja dan sebagainya nah konsulat jenderal itu dibuat di kota selain ibu kota negara untuk menangani masalah selain politik dan selain hubungan bilateral oke jadi hubungan antar negaranya itu pasti di Abu Dhabi ya kan ada hubungan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab di bidang misalnya misalnya nih ya pengembangan riset air gitu ya kan meskipun kerjasamanya dengan Dubai itu bukan saya yang tangani saya membantu yang menangani Abu Dhabi Abu Dhabi ya kan nah lalu konsulat apa konsulat di luar bidang itu tapi lebih kesibatnya teknikal kita yang terjun ke lapangan jadi penerangan sosial budaya ekonomi perlindungan masyarakat Indonesia dan pelayanan masyarakat itu di konsulat konsulat jenderal ada lagi yang lebih spesifik lebih kecil biasanya di kota yang lebih kecil namanya konsulat yang memimpin konsulat juga tapi dia lebih kecil dia biasanya bukan ada di kota-kota yang agak jauh ya jumlah staffnya lebih kecil biasanya kita punya konsulat di Songkla Songkla itu di Thailand ya kan kenapa karena kita banyak pelaut disana bu banyak nelayan kita tuh suka mampir ke Thailand nah itu dibantuin mereka kami disini di Dubai itu fungsi utama fokus program kami adalah untuk melindungi dan melayani masyarakat Indonesia disini di Dubai dan Emirat Utara jadi kalau boleh saya sedikit saya ceritakan di Uni Emirat Arab itu dibentuk tahun 71 ada 7 Emir 7 raja-raja kecil gitu besar dan kecil mereka menggabung menjadi satu negara yang terbesar Abu Dhabi Abu Dhabi terbesar terbesar paling kaya nomor besar kedua jadi presiden dia yang terbesar kedua Dubai nah itu ada yang lain Ras Al-Haima Fujairah Um Al-Qua'in Ajman dan Sarja dan Sarja 7 kedutaan kita di Abu Dhabi itu membawahi semua wilayah tapi untuk pelayanan dan sebagainya pelayanan masyarakat dia hanya membawahi wilayah Abu Dhabi karena Abu Dhabi itu besar paling besar dia dibagi beberapa wilayah kayak Al Ain kecil-kecil nah sementara kami disini membantu untuk Dubai dan Emirat Utara jadi kalau ada masyarakat Indonesia disini yang membutuhkan bantuan biasanya ditanya visanya dimana visanya Abu Dhabi yang nangani Abu Dhabi sesuai wilayah sesuai wilayah kalau visanya dari Ras Al-Haima ya sudah Dubai Dubai kita bicara soal pekerja migran Indonesia yang ada di Dubai untuk KJRI sendiri gara terdepan untuk pekerja migran itu kalau boleh tahu dukungan seperti apa yang diberikan pemerintah kepada warga Indonesia yang ada di Dubai terutama pekerja yang ada di Dubai kalau di wilayah Dubai dan Emirat Utara Bu ini yang wilayah apa namanya akreditasi kami itu kami menjalankan misi utama adalah arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo apa itu mewujudkan negara hadir kami harus hadir dimanapun untuk melindungi masyarakat kita masyarakat Indonesia kita di seluruh UAE itu data resminya kita punya 79.800 sekian orang Indonesia tapi kami duga angkanya itu hampir 100.000 kira-kira ya nah dibagi dua wilayah Abu Dhabi diperkirakan sekitar 35-40% di sana mungkin 30% sisanya di sini jadi kami punya sekitar 60.000 orang Indonesia 70.000 orang Indonesia di wilayah Dubai dan Emirat Utara tadi Ajman Rasalhaima Fujairah Um Al-Quen dan Sharjah nah plus Dubai saya suka mengibaratkan diri saya itu seperti seorang kepala desa di kampung kan penduduknya segera sebesar itu kan 50.000 60.000 gitu saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa fungsi kita di sini itu melayani melayani apa apapun kebutuhan masyarakat Indonesia apapun tapi nah kita kan punya prioritas satu kenapa karena sumber daya kita terbatas oke untuk melayani itu semua saya hanya punya 25 staff kira-kira ya diplomat dan non-diplomat yang mengerjakan banyak fungsi nah tapi untuk fungsi pelayanan dan pelindungan kita berikan prioritas dari 25 orang itu ada 12-an orang lebih yang yang betul-betul fokus hanya di bidang itu yang pertama ada dan yang lain itu bisa mengerja ke bidang yang lain tapi sebenarnya mereka siap selalu harus siap ditempatkan melayani itu melayani masyarakat yang pertama pelayanan bu pelayanan ini kaitannya dengan dokumen-dokumen kekonsuleran mulai dari perpanjangan paspor ya kan surat kenal lahir apalagi kontrak kerja ya kan bahkan yang terakhir kami punya servis yang baru nih jasa yang baru yaitu bisa menikahkan orang secara islam secara islam secara islam kami sudah punya penghulu yang syah untuk menikahkan orang Indonesia secara islam sejauh saya satu tahun empat bulan disini mungkin ada sekitar 20-an orang sudah menikah di kamar kami kan banyak orang Indonesia yang mau menikah daripada jauh-jauh kesini aja itu termasuk menikahkan nah itu yang pelayanan bu pelayanan ini juga kami memberikan pelayanan dalam kondisi normal itu memberikan visa kalau ada orang mau ke Indonesia ya kan nah tapi karena sekarang pandemi covid semua hak visa di seluruh perwakilan kita itu ditarik ke pusat harus online lamarnya kecuali yang visa on arrival ada berapa negara 60 negara atau berapa itu nah satu lagi fungsinya fungsi perlindungan fungsi perlindungan itulah yang menjadi usung tombak kami untuk menegaskan bahwa negara hadir apapun masalah yang dihadapi warga negara Indonesia disini selama mereka minta bantuan kami bantu bila perlukan kalau mereka gak bisa minta bantuan kami tidak bantu kenapa misalnya orangnya pingsan koma gak sempat ngomong minta tolok ya begitu kita tahu dia orang Indonesia kita bantu bahkan kalau menurut tanda-tandanya bentuk wajah tubuhnya dia orang Indonesia meskipun kita gak yakin dia orang Indonesia kita bantu dulu ya kan dia di rumah sakit nih kita telepon rumah sakit ada orang nih sepertinya orang Indonesia coba kamu tengok ke sini orang mana dia gak ada dokumennya ya kami datang kami lihat kami foto ibu yang perempuan yang koma ini orang koma kami kirim ke Indonesia dicocokkan daftarnya dengan penduduk kita oke itu terjadi orang yang koma terjadi begitu betul orang Indonesia jadi pertama semboyan kami kalau ada masalah kita bantu apapun masalahnya kami bantu gak boleh kami gak bantu ya kan nah tapi karena sumber daya terbatas bantuan itu utamanya kami berikan kepada mereka yang orang Indonesia yang satu sakit yang kedua mereka yang mengalami masalah tidak dibayarkan haknya oke jadi gajinya gak dibayar kita bantu yang ketiga adalah orang-orang yang rentan bu rentan ini mengalami pemukulan oke kekerasan hamil itu kami bantu oke Bapak mungkin seperti yang tadi Bapak baru jelaskan tentang masalah-masalah yang terjadi nah mungkin apakah faktor-faktor itu disebabkan karena karena masing-masing negara itu pasti punya persoalan yang berbeda-beda ada yang memang mereka datang dengan sesuai dengan rule dan regulation ketika mereka mempunyai masalah misalnya contoh sakit karena tidak sesuai dengan rule dan regulation pasti mereka takut untuk datang untuk curhat bahwa saya sakit atau karena secara struktur mereka tidak terdaftar awalnya mendeteksinya gimana gini Mbak Ridesa mau taruh di konteks yang besarnya dulu ya kan tadi saya bilang bahwa kita punya sekitar 80 ribu sampai 100 ribu orang Indonesia di sini di wilayah saya ada sekitar 60-70 ribu lah kira-kira dari angka itu itu kira-kira hanya 5% itu yang pekerja profesional pekerja formal jadi mulai dari pegawai hotel restoran barista di hotel itu macam-macam ada yang dari room service sampai key level direktur manajer kita punya pengusaha konstruksi dan sebagainya itu 5% sisanya adalah pembantu rumah tangga atau pekerja domestik nah ini masalahnya menjadi tidak bisa dilihat hitam putih oke kenapa karena sebenarnya secara resmi pemerintah Indonesia itu sudah melarang pengiriman pekerja domestik ke wilayah timur tengah ada beberapa belas negara di wilayah timur tengah yang kita gak boleh kirim pekerja domestik termasuk Uni Emirat Arab nah masalahnya adalah negara-negara ini membutuhkan satu ya membutuhkan pekerja domestik Indonesia itu pekerja domestik Indonesia itu salah satu yang favorit sehingga harganya mahal oke harga biaya nebusnya ke agennya itu mahal yang kedua ya memang kita harus sadari bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia untuk mereka di Indonesia mesti terbatas mereka tidak punya pekerjaan yang kira-kira bisa mendapatkan pekerjaan yang seperti di sini oke ya kan nah yang ketiga adalah bahwa UAE ini di Uni Emirat Arab dan negara-negara Timur Tengah yang lain itu mudah mengubah visa turis atau visa kunjungan menjadi visa kerja jadi mereka itu yang datang ke sini itu tidak ada yang mengirimkan dalam tanda kutip mereka tidak melalui jalur resmi mereka datang sebagai turis mereka melamar pekerja mereka melamar visa ke kedutaan UAE di Jakarta mereka mendapatkan visa sebagai turis mereka datang berkunjung di sini sampai di sini mereka bertemu majikan sama majikannya diajukan visa kerja jadi mereka resmi berada di sini ini yang ingin saya sampaikan mereka ini resmi mereka ini legal tapi mereka tidak melalui prosedur yang sebenarnya mereka melawan prosedur menentang prosedur tapi mereka legal karena banyak mengatakan mereka tidak legal mereka legal oke ya kan nah sekarang pertanyaannya tadi bagaimana caranya kita menghadapi yang bandel kalau menurut saya tidak ada yang bandel tidak ada yang bandel tidak ada merasakan keren ya warga negara Indonesia ini tidak ada orang kita itu tidak ada yang bandel harus diakui tadi kan saya bilang kenapa orang kita disukai sebenarnya bukan hanya pekerja domestik membantu rumah tanya yang disukai orang kita itu sebagian besar disukai sama orang asing kenapa ada yang mengatakan orang kita senyum oke manis senyumnya senyum orang kita senyum yang kedua orang kita itu loyal kalau bekerja betul pak misalnya bekerja di kantor jam 8 sampai jam 5 sore gitu betul tiba-tiba ditelepon tolong dong jam 5.30 kerjakan sesuatu jarang orang kita komplain akan dikerjakan kok itu kalau pembantu rumah tangga ya kita sendirilah ya di Indonesia juga sama pembantu rumah tangga itu kan dalam tanda kutip mereka bekerja 24 jam meskipun gak begitu mestinya jam 7 malam katakan nih 7 malam habis makan malam istirahat itu jam setengah 9 bapaknya pulang tolong dong bikinin teh dibikinin sama mereka teh ya gak iya betul nah orang kita itu begitu loyal bekerja asal jangan digangguin betul ya kan orang kita itu jangan digangguin gitu bayar gajinya dan sebagainya betul ya orang kita gak suka komplain gimana mau komplain ngomong bahasa inggrisnya gak lancar atau bahasa harapnya terbatas betul nah itu saya dasar saya ketika membantu yang disini itu adalah kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan mendapatkan penghasilan yang baik mendapatkan kehidupan yang lebih baik tapi bukan berarti di Indonesia mereka tidak mendapatkan kehidupan yang lebih baik pak atau apakah chance nya disini memang lebih besar kalau dibilang yang menurut saya yang kurang tapi menurut saya justru indah di kota ini adalah di kota ini tidak ada AC yang bisa meninginkan seluruh kota terutama nanti bulan Agustus Juli Agustus ketika suhu 50 derajat 56 itu ya itu kalau ada AC di luar enak banget selamat menikmati